Apakah Ibu pernah melihat siswa tidur dalam pembelajaran sosiologi? Ayo siswa atau sobat 97 yang merasa tidur dalam kelas dalam pembelajaran sosiologi. Apakah Ibu pernah melihat? SMA Negeri Satu Asam, sukses! Assalamualaikum Wr. Wb. Hai Sobat 97, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa bahagia. Podcast kali ini kita diisi oleh dua guru sosiologi yang kece-kece, yang keren-keren. Kali ini podcast 97 diisi oleh dua guru sosiologi, diantaranya saya sebagai host-nya kali ini, IIS Istikoma, dan satu guru sosiologi di SMA Negeri Astana Japura yang sudah berdedikasi cukup lama, dari semenjak 2006 hingga saat ini. Beliau merupakan guru sosiologi yang sering bahagia dan membawa iklim bersama teman-teman dan siswa pun bahagia. Mari kita sambut guru kita sosiologi di SMA Negeri Astana Japura, Ibu Sri Suningsi Esos. Peri tepuk tangan teman-teman. Selamat datang, Ibu Sri Suningsi Esos. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Saya sudah beri kesempatan untuk ngobrol bareng dengan guru sosiologi, teman sejawat saya yang sudah cukup lama berdedikasi juga di SMA Negeri 1 Astana Japura. Sobat Studio 97, terima kasih. Ini semakin keren, semakin indah, semakin jaya, semakin mantap. SMA Negeri 1 Astana Japura juara. Oke, terima kasih Ibu Aning. Dan, oh iya, mohon maaf Sobat, Ibu Sri Suningsi ini sering dikenal atau sering disapa oleh teman-teman itu Bu Aning atau Bude. Oke, gitu ya Bu ya? Iya, mungkin Ibu besar. Ibu besar. Ibu besar. Oke lah. Bu, sebelum kita bahas ngobrol-ngobrol nih Bu ya, kita adain permainan dulu aja yuk Bu. Boleh. Boleh ya, oke. Mohon izin ya Bu ya, kita permainan dulu. Ibu permainannya begini. Saya punya lima pertanyaan. Tapi secara acak, random. Nanti Ibu bisa jawabnya, bisa yes, bisa no. Yes dan no. Oke. Bangga Ibu, nanti Ibu tinggal pilih pertanyaannya. Lalu nanti dikasih ke saya lagi. Pertanyaannya secara random. Oke. Baik. Pertanyaan pertama nih, Sobat. Oke, apakah Ibu sering melakukan permainan games dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri Astana, Japura ini? Yes, kadang-kadang. Kadang-kadang, oke. Tapi memang itu harus ya Bu ya? Ya, untuk refreshing supaya anak lebih menyukai. Intinya kan kalau sudah suka, biasanya anak sudah bisa memahami dan mampu nantinya dalam proses pembelajaran sosiologi. Kalau sudah senang, sudah kenal, maka akan timbul rasa sayang. Ada. Kalau sudah sayang, maka biasanya materi-materi itu diharapkan cepat mampu. Itu asa saya, walaupun kadang tidak sesuai ekspetasi. Oke, Bu, tapi di kelas itu pernah nggak melihat siswa main game gitu, Bu? Main game? Dalam pembelajaran? Ya, dulu-dulu pernah. Seperti kancing gemerincing, seperti ada permainan. Dulu saya pernah membuat monopoli, tapi dengan beberapa pertanyaan. Kalau sekarang yang simple-simple dan biasanya anak itu selalu menggunakan gadget, ya aduh permainan. Nah, bu, ada nih sisi dari negatifnya kalau permainan gadget. Apalagi yang kemarin pembelajaran kita kan semuanya dari gadget ya, Bu ya, dari handphone gitu. Kadang-kadang masih terbawa ya, Bu ya, di kelas. Kadang-kadang anak-anak masih tetap main game pada saat pembelajaran gitu. Pernah lihat nggak, Bu, tuh siswa di kita? Kalau main game sih belum, tapi kalau main WhatsApp atau chatting dengan teman-teman itu kadang terlihat dari ekspresi. Kita kan sedikit-sedikit kita belajar pakar ekspresi ya. Yang sosiologi harus tersentuh ke situ. Misalkan, ji anak itu kok anteng ya, tapi senyum-senyum, wah lagi chatting kita dekati. Tapi itu real ya, Bu ya, terjadi di kita tuh. Itu suatu realitas sosial. Bener kan, siswa-siswi sekarang, terutama SMA ASJAP. Nih, Ibu Ani, Ibu sebagai guru sosiologi pun sering menemukan itu, gitu ya, Bu. Oke, baik, mudah-mudahan nanti kita, apa ya, Bu ya, sudah mulai sedikit-sedikit dihilangkanlah untuk itu. Mudah-mudahan harus terus. Oke, Ibu. Pertanyaan berikutnya. Aduh. Enggak. Semoga bisa jawab. Ini ngerjain ya, junior ngerjain seniornya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, Bu, di kelas kadang-kadang siswa, gitu ya, ada yang seletak-seletuk begitu ya. Ibu pernah mendengarkah kalimat tidak sopan yang keluar dari siswa, Bu? No. No, alhamdulillah. Berarti kita siswa baik-baik ya, Bu ya? Ya, harus baik. Oke, harus. Kita sampaikan keluar baik-baik, yang buruk-buruknya kita skip dan langsung ditegur, langsung ditangani. Karena kita itu memposisikan sebagai guru, itu adalah membina, membimbing, dan mendidik. Terutama yang fokus itu adalah bagaimana karakter itu harus dikuatkan. Betul. Kalau ada salah-salah bahasa-bahasa yang prokem, yang biasanya dianggap suatu bahasa preman, itu biasanya saya tidak langsung marah. Karena percuma untuk marah juga. Tapi, saya akan menyampaikan bahwa hal itu tidak baik. Tidak segan-segan kita tuh harus terus aja gak boleh bosen untuk tetap mengingatkan tentang sopan santun dalam berbicara. Etika bergaul. Etika bergaul. Mantap. Dan itu dipelajari juga ya, Bu ya? Iya, sejak kelas 10. Atau mungkin tadi SMP, siswa mengenal tentang pelajaran IPS terbaru itu ada. Ada, pasti ya. Dan memang kita sudah mengenal sosiologi juga, padahal dari mulai SMP ya, Bu ya. Sedikit-sedikit dasarnya. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya, silahkan. Oke. Ini. Siap lah. Nah, ini yang biasanya nih. Apakah Ibu pernah melihat siswa tidur dalam pembelajaran sosiologi? Ayo, siswa atau sobat 97 yang merasa tidur dalam kelas dalam pembelajaran sosiologi. Apakah Ibu pernah melihat jawabannya? Yes. Yes. Iya. Bagaimana, Bu? Pada pelajaran terutama di jam-jam terakhir. Bahkan kadang saya tanpa disadari ketika kita lewat di dalam kelas-kelas juga. Ini mungkin jadi fenomenal ya yang sekarang mungkin efek dari pembiasaan saat dua tahun kemarin bahwa pembelajaran itu sistem rebahan juga boleh. Jadi di jam-jam terakhir itu hampir rata-rata di kelas itu pada rebahan di belakang. Sampai kadang gurunya datang juga rebahan. Dan saya bahkan baru menemukan anak perempuan lagi tidur di kolong meja gurunya. Nah, loh. Siapa tuh? Nah, loh. Saya menyadari hal itu. Karena aktivitas jasmani itu terbatas. Mungkin jam-jam terakhir mereka juga terbiasa capek, lelah, letih dan ngantuk. Sudah mulai lapar juga tuh. Iya, betul. Mungkin juga kekenyangan karena habis istirahat kedua. Nah, di situ jadi saya memaklumi dan langsung hanya menegurnya aja. Dan anak masih ada sopan santun untuk segera dan rasa malu. Tapi saya juga segera menangani bagaimana caranya supaya anak tidak ngantuk. Karena ngantuk katanya otak di dalamnya itu karena kekurangan oksigen. Jadi disuruh basuh muka. Atau suruh ditimpuk aja sama anak. Bercanda ya, guys. Biar keras akhirnya melek. Langsung melek gitu ya. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya. Enggak. Siap. Nah, kali ini ada fenomena lagi nih kayaknya. Lah, nih Ibu. Bu, dari sekian, dari mulai kemarin ya Bu ya yang kita terdampak dari COVID itu. Nah, kita kan semuanya hampir semuanya daring ya Bu ya. Dari gitu. Dan kita, apa ya, dari siswa itu sering menemukan ini. Tapi memang mungkin di pelajaran sosiologi yang Ibu ampuh mungkin ini tidak. Tapi kayaknya, iya juga sih. Perlu penelitian. Iya. Ibu pernah gak melihat siswa dengan nilai 18 dari poin 100? Mungkin ada juga yang nilainya 0. Tapi fenomenal juga ketika perbedaan zaman dulu dan sekarang berbeda. Ketika nilainya 0, dulu itu ada rasa malu. Iya, betul. Tapi kalau sekarang itu malah ketawa. Iya. Dan biasa aja menanggapi hal itu. Nah, itu yang ingin saya rubah bahwa ketika ada rasa malu itu kan diharapkan bisa memicu untuk ada perbaikan. Betul. Betul. Tapi memang kadang-kadang ternyata siswa itu tidak membaca soalnya ya Bu ya. Nah, itu main klik-klik-klik cepat aja di handphone. Padahal soalnya kita bikin dengan cara berpikir keras ya. Luar biasa itu. Udah mikir-mikir-mikir soal. Tapi anak yang gak mau membaca soalnya, jawabnya main klik-klik aja. Ibu pernahkah melihat siswa mengerjakan evaluasi dengan waktu lima menit dari lima puluh soal? No. Cepat sekali. Sulit kayaknya ya. Lima menit doang dalam soal lima puluh luar biasa. Terlalu cepat gak Bu? Iya. Tapi mungkin kalau menggunakan Google Chrome, kluk-kluk-kluk-kluk-kluk ini bisa jadi. Memang karena tidak membaca. Karena kita tidak mengecek waktu juga sih. Tapi kalau kita lihat di speedsheet, padahal bisa menemukan nanya saya tidak menganalisanya ya. Tapi seharusnya enggak juga begitu ya. Setidaknya anak membaca. Membaca lah setidaknya gitu seharusnya. Jadi Sobat 97 yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu diantaranya problematika-problematika yang memang saat ini gitu ya merupakan efek dari pembelajaran daring yang kemarin gitu. Salah beberapa lah ibaratnya. Beberapa contoh gitu. Beberapa contoh dari, bisa dikatakan ini loss learning ya Bu ya. Salah satu bentuk loss learningnya. Anak tidak membaca soal, main cepat-cepat aja gitu ya Bu ya. Lalu sehingga nilainya pun jadinya kecil gitu ya Bu ya. Jadi prestasi, jadi krisis prestasi juga iya gitu ya Bu ya. Nah Bu, oke permainan selesai Bu. Oke. Nah sekarang kita mulai perbincangkan. Oke loss learningnya Bu ya. Dari beberapa pertanyaan tadi, itu kan merupakan bentuk-bentuk krisis-krisis yang memang kita rasakan waktu itu. Nah adanya krisis prestasi, krisis kepribadian yang memang tadi anak jadinya tiduran dan memang mungkin ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang agak sedikit kurang sopan yang seharusnya jangan keluar, tapi keluar sama teman-teman gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang kebun binatang keluar gitu. Kan emosi siswa ya Bu ya mungkin begitu. Nah itu sepertinya salah satunya karena memang loss learning kita yang kemarin. Nah menurut Ibu nih, learning loss atau loss learning menurut pandangan Ibu bagaimana nih Bu ya? Yang kemarin di pandangan sosiologi ini, terutama di pembelajaran sosiologi lah. Terima kasih. Loss learning, banyak beberapa pendapat para ahli tentang loss learning. Pada proses ini dampak dari dua tahun terakhir ini ya bahwa mereka sebakat konsep loss learning itu diberikan. Loss learning, loss control. Nah disini berarti loss learning adalah sebuah kemunduran akademik. Hal ini dikarenakan tidak banyak peningkatan, terutama dalam penilaian pengetahuan, pengetahuan, sosial ataupun kepribadian bahkan keterampilan. Karena kita tidak bisa mengontrol. Akademik atau pendidikan tidak bisa tergantikan ternyata ya oleh teknologi. Karena disitulah ada interaksi mendalam ya, diantara guru dan siswa. Terutama ketika kita bertujuan dalam mendidik, membina tentang pendidikan karakter. Nah itu dirasakan sekali bahkan siswa ataupun guru tidak saling mengenal. Karena awal pertama interaksi adalah kontak sosial atau komunikasi dan saling mengenal. Kita hanya beberapa waktu itu dan semua saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk ada perbaikan, ada tatap muka, semuanya kita perbaiki disini. Kita tidak bisa selalu ke masa lalu terus. Tapi itu jadikan spionisasi masa lalu bahwa hal ini adalah suatu produk kegagalan dalam menciptakan anak berkekuatan karakter. Jadi pada fokus kali ini untuk mata pelajaran sosiologi menghadapi loss learning adalah bagaimana kita membuat perubahan konsep dalam pengajaran. Kadang kita ingin membuat suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Makanya saya mencoba untuk membuat, bawalah dunia mereka ke dalam dunia pembelajaran sosiologi. Sehingga saya juga belajar banyak dari siswa tentang bagaimana mereka berinteraksi kekinian. Tapi tetap koridor dalam sistem pengajaran bahwa hal-hal yang dianggap masih tabu tidak diperkenankan. Tapi kalau seandainya kekinian itu membuat mereka akan lebih dekat dengan kita, kenapa tidak? Saya kebetulan punya anak yang seusia mereka. Jadi kadang saya belajar banyak tentang hal-hal yang baru. Jadi untuk menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang mendalam, hubungan yang dekat antara interaksi guru dan siswa. Sehingga siswa lebih mengenal kita dulu. Terus si anak akhirnya nyaman. Bahkan di luar-luar pelajaran, kadang saya sambil jalan, duduk, dan mereka ngobrol. Akhirnya mendekat. Nah disitu saya mengenal misalkan ada istilah diptok. Apa itu diptok? Orang tua tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa itu diptok. Ya betul kan? Betul. Tapi saya tidak malu. Diptok apa itu? Itu bu, biasanya orang akan berbicara lebih dalam jadi kayak curhat. Tapi ada istilah diptok kayak gitu. Wah ini hal yang baru. Bahasa-bahasa baru. Kita terapkan seperti itu dan akhirnya anak sepertinya nyaman. Sehingga dari tadinya takut terhadap gurunya, takut terhadap mata pelajarannya ketika kita memberikan suatu clue terhadap tugas-tugas. Anak berani untuk bertanya, berani untuk mendekat. Mereka berani juga untuk kayak bargaining tawar-menawar tugas. Tugas mana yang kira-kira sulit, mana yang kira-kira mereka mampu, mereka ungkapkan. Itu karena diptok itu. Jadi bahasa-bahasa yang memang lagi familiar di anak-anak muda remaja gitu ya Bu. Kita bisa pakai ya Bu ya untuk itu mendekatkan. Nah itu salah satu, Ibu saya sebagai junior Ibu nih, saya dengar-dengar Ibu tuh kalau belajar atau di aktivitas belajarnya sering menggunakan bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa kekinian gitu ya. Terus kedekatan terhadap anak-anak juga memang terjalin lebih enak gitu. Sehingga dari tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu pun, siswa jadi semangat untuk mengerjakan begitu. Teknologinya Ibu pun juga tidak kalah untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran sosiologi atau tugasnya gitu ya. Ibu juga sampai membimbing, nah itu yang saya dengar di luaran sana. Dari siapa ya? Kayaknya investigation. Begitu. Nah gimana Bu? Coba deh Bu ya, lagi nih bagi saya terutama yang masih junior atau bagi calon guru-guru di sana yang sosiologi, bagaimana Ibu keluar dari lost learning dalam pembelajaran sosiologi khususnya. Untuk keluar dari ranah, dari keterpurukan kita lost learning ini dari sosiologi, dari mungkin kepribadiannya atau apa ya Bu ya. Nah Ibu bagaimana keluarnya nih Bu? Cara mengeluarkan anak dari kebiasaan, aduh mager nih gitu, malas gerak, aduh lagi pewek gitu ya Bu ya, itu kan memang karena memang udah terbiasa dari gadget itu. Maksudnya apapun pembelajaran dari gadget, sambil tiduran, sambil apa segala macam dan masih terbawa gitu Bu di kelas. Bagaimana Ibu cara keluarnya nih Bu untuk lost learning? Sebetulnya saya mencoba untuk merubah konsep pembelajaran yang konvensional, misalkan dengan ceramah, walaupun menggunakan teknologi seperti powerpoint ataupun video pembelajaran. Tetap aja anak kadang susah untuk mengumpulkan tagihan tugas ya. Terkadang kita juga selain di luar ini ya, kita suka sharing di awal rencana pembelajaran dan juga kebetulan kita tuh juga teman sejawatnya ada tiga dan kebetulan sekarang lagi sibuk ya. Nah PPG ya kalau tidak salah, ya itu Ibu Nikil, satu lagi, itu teknologi IT-nya sangat bagus sekali. IT untuk sosiologi itu. Ya betul, nah makanya saya juga belajar dari teman-teman, saya selalu sharing gimana ya caranya untuk anak itu terutama dalam penugasan itu harus bagaimana. Nah apakah mereka itu harus mengumpulkan dengan konvensional juga atau tidak, misalkan dengan penugasan-penugasan soal atau apa. Nah terus saya seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa dunia mereka ke dalam dunia saya. Maka dari itu saya mencoba untuk meneliti, kayak seolah-olah saya juga berinvestigation tuh, meneliti terus menyimak, kadang meneliti karakter seseorang. Kebanyakan anak itu nempel ya, kayak suatu kuantum. Anak sukanya apa nih? Oh ada yang gambar nih? Oh ada yang senangnya musik atau apa? Ada yang tokannya. Ada yang suka tiktok-tiktokan kayak gitu ya. Nah dan itu saya sadari tidak semua hanya beberapa, tapi gimana ya kita masukkan dunia mereka ke dalam proses pembelajaran. Nah disitu saya mencoba menggunakan aplikasi yang mereka bisa, daya dukungnya sudah bagus misalkan di hampir semua rata-rata punya handphone. Nah disitu saya menggunakan, oh gimana nih kalau membuat aplikasi kanva, buat presentasi, membuat poster. Bahkan ini terakhir saya membuat anak itu ditugaskan untuk membuat komik sosiologi. Komik sosiologi. Nah sebetulnya saya melihat ada yang bisa menggambar terus ya saya dekati, kamu bisa gambar? Bisa bu, ini seperti itu. Nah tapi tidak semua bisa menggambarkan. Akhirnya ada juga anak membuat ide, gimana bu kalau gambar komiknya, ngambil dari aplikasi kanva, oh iya bagus gitu. Nah dari yang mulai tidak bisa, itu kita bimbing ya. Saya juga awalnya tidak bisa, saya minta bimbingan juga ke yang ahli IT. Nah setelah itu saya getok tular ke siswa dan siswa begitu. Kadang daya tangkap itu seseorang itu berbeda-beda. Maka dari itu gimana caranya semua orang itu kan target tujuan pembelajaran itu tercapai semuanya tanpa berpikir ah si An ini aja yang bisa, yang ini enggak. Nah itu saya panggil satu-satu. Karena ada yang tagihan itu cepat, ada yang tidak. Ternyata ketika kita panggil dengan deep talk itu, akhirnya ada beberapa alasan. Bahwa ada yang enggak punya kuota, ada yang HP-nya ngeheng, ada yang enggak bawa HP ternyata, ada yang enggak punya. Maka saya gambarkan tentang bagaimana peduli sosial. Misalkan dengan anak, pendidikan karakternya, tetri. Misalkan siapa yang mau berbagi kuota, akhirnya saya bu. Siapa yang mau meminjamkan handphonenya kalau sudah selesai, ada yang saya bu. Nah itu dinilai dalam pengamatan saya, oh ini anak ini solidaritasnya cukup bagus. Dan ketika anak sudah bisa menggunakan kanva, saya sebarkan untuk menjadi tutor teman sejawatnya. Nah di kelompok kan ini, misalkan dibagi kelompok, ada delapan orang ya delapan kelompok. Nah setelah itu tuh di ini. Dan mereka dalam penugasan begitu, mereka itu akhirnya sering bertanya tol. Ya daripada kita mengajar terus ini, ini anak tuh pusing ngomong apa gitu ya. Akhirnya kalau di jam-jam terakhir ya bu. Oh iya, bener banget ya. Nah di situ biasanya anak tertarik untuk bertanya. Bahkan kadang tidak menggunakan aplikasi pun, saya membuat misalkan sekarang materinya tentang realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Saya hanya memberikan peta konsepnya, mind map-nya tentang ini. Terus saya sampaikan, terus materinya kalian coba catat, ya kalau tidak selesai di rumah. Karena proses mencatat itu juga mereka akan mencari inquiry ya. Itu menemukan pembelajaran daripada kita menjelaskan hal ini. Nah bagaimana supaya membuat si anak itu mau bertanya. Maka saya buatkan suatu kasus realitas sosial. Misalkan nih yang paling cukup terkenal dan dekat lagi nih, saya kasih judul. Citayam Fashion Week sebagai realitas sosial. Nah si anak itu suruh membuat opini. Anak kelas 10 opini itu opo ya. Nah maka buat 3 paragraf aja, kalian bisa searching sebagai referensi misalnya gitu. Nah ini nanti tetap digiring konsep-konsep yang harus dia sampaikan dalam pembelajaran itu. Di dalam opini dalam Citayam Fashion Week itu. Oke, bonge-bonge yang terkenal. Tapi sebelumnya saya buat permainan. Oke. Apa yang 3 kata kunci tentang Citayam Fashion Week. Aduh kebanyakan. Ada yang ini, pujeje, bonge, baju yang aneh-aneh kayak gitu ya. Terus ada yang jalan, nah itu mereka kan berarti tahu sebetulnya. Tapi gimana berkaitan dengan sosiologinya, ya kan? Realitas sosialnya. Ternyata, oh ini adalah suatu realitas sosial. Sudut pandang sosiologi mengatakan bahwa CFW, ya disingkatin. Citayam Fashion Week. Itu sebagai realitas sosial. Dan itu bagian dari objek kajian sosiologi. Betul, masuk tuh. Tapi yang pertama suruh dibuat alasan kenapa itu menjadi Citayam Fashion Week itu. Ya kedua, kenapa menjadi viral. Mereka temukan. Tapi kalau menemukan mereka karena membuat opini juga susah. Akhirnya mereka bertanya, bu, kalau seperti ini masuk nggak bu? Seperti ini masuk, nah mereka menyusun. Setidaknya di situ tugas itu mereka sudah belajar inquiry dulu, mencari. Mencari dulu, menggali. Ya, menggali, menemukan. Akhirnya dia bisa menyusun. Di situlah proses pembelajaran. Terakhirnya buat alasan kenapa itu masuk ke dalam realitas sosial. Nah, masukkan wata pelajarannya ke situ. Dan ada yang sudah dikumpulkan. Kebayang, bu, itu seru banget. Jadi kekinian-kekinian masuk kalau contohnya juga. Tapi kita tetap lihat bahwa di kita itu mungkin kebanyakan menengah kebawah. Jadi untuk proses penugasan juga saya berpikir yang hal yang simple, yang tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Betul, tetap mengikuti keadaan ini. Keadaan, sebagai bentuk kearifan lokal. Masuk lagi sosiologinya. Baik, bu, Is pengen tahu bu itu hasil siswa bagaimana ya? Ini sampel, ini kanva, Sobat 97. Ini kanva sudah di ini. Sosiologi loh kebanyakan. Ini berarti kanva itu mereka walaupun tugas individu, supaya bisa satu kelas ini terkumpul saling membantu. Kerjasamanya ada, peduli sosialnya. Ternyata bisa ya, bu, sosiologi dibikin komik loh ini. Itu tentang faktor penyebab perubahan sosial. Oke, kelas 12 ya, bu, ya? Ini bikin komik loh. Tentang konflik, ada yang konflik tentang penemuan baru. Tapi dibuatkan, komik itu kan identik dengan percakapan yang digambarkan dengan karakter kartun. Ini bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa remaja ya, bu. Ya, remaja. Jadi ngena lah ya, bu ya. Nah, itu dari masuk tuh sosiologi ke karakter lagi langsung. Oke, keren banget. Oh, Bies gimana? Saya juga pengen tahu dong, tepo. Saya masih junior nih, bu ya. Masih banyak belajar, ya elah. Sedikit. Kalau mengatasi anak ngantuk nih, bu. Mengatasi anak ngantuk. Saya udah dengar juga, ibu kadang-kadang suka ngobrol bareng gitu. Ada S-breaking, yang lagi S-breaking apa? I-C, 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 bu. I-B, I-B. Itu. Kan lagi viral nih, bu. TikTok, TikTok. Di TikTok juga banyak tuh guru-guru yang mengadakan gitu. Dari mulai guru SD, SMP. Ibu, apakah melakukan hal yang sama, bu? Ya. Untuk meningkatkan motivasi siswa lagi nih. Oh, udah mulai lelah, udah mulai capek nih, udah mulai ngantuk nih gitu. Terima kasih ya. Contohnya deh, bu lah. Sebetulnya memang ekspresi ngantuk, lelah itu tampak jelas bagi kita ya. Bahkan kitanya sendiri juga sama. Di jam-jam terakhir, tiga jam terakhir. Kalau diisi sosiologi, teori, materi, full semua lah, aduh gitu. Angin semel, uing ya, bu ya. Siup-siup, ada yang diem aja, ada yang bener-bener tertidur. Nah, disitu awal saya sebelum cek kehadiran, itu SD-king ya namanya. Nah, itu hal-hal yang simpel sih, yang kira-kira membangun anak tertawa aja dulu. Nah, setelah itu, yel-yel sosiologi itu simpel. Simpel, seperti hai, berarti mereka harus menjawab hai, hai. Nah, ketika saya bilang, hai, 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 tepuk tangan yang keras. Nah, saya kan terus berulang-ulang dengan acak ya, random. Nah, disitu anak mulai tertawa, karena banyak sekali yang tidak connect. Nah, saya kalau kita, ah tidak connect, ternyata, jangan-jangan kamu lagi ini ya. Gini ya, gitu. Ditembak dong, langsung. Nah, anak kan kaget tuh, ketawa, disitu senang. Dan kadang saya juga sering merefleksi, walaupun enggak tahu benar enggaknya ya. Kadang kalau ditanya langsung, itu anak jawabnya ada rasa, eh, pakewuh kalau bahasa jawabnya. Jadi, misalkan kalau ditanya itu tentang hal yang baik atau buruk, pasti anak akan bilangnya baik, gitu ya. Misalkan, ya gimana kalau belajar sosiologi dari ibu di jam terakhir, terutama ya, saya selalu nanya, gimana? Tapi deep talk tuh. Deep talk lagi. Iya. Tanya sampel gitu. Enak kok, bu? Seneng. Bahagia, gitu. Ya, alhamdulillah itu berarti saya... Satu poin lah, setidaknya. Satu poin lah ya. Bisa keluar dari lo selama ini. Walaupun tidak selamanya begitu. Betul, betul. Dan memang begitu ya. Wah, keren banget, seru banget kelihatannya tuh ibu pake icebreaking-nya, ibu pake teknologinya juga. Sedikit. Bahasa-bahasa kece juga ada di sosiologi. Aduh, jadi memang kita harus ada pendekatan dulu ya, bu ya, dari siswa ya, bu ya. Dari guru untuk siswanya dulu. Supaya kita tahu apa sih minat mereka, apa sih kemauan mereka. Kita intinya tuh bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai genre. Betul. Ya, dari musik. Saya juga kadang kalau ada yang dengerin musik itu juga tidak langsung melarang. Tapi ketika pembelajaran ya tetap aja harus di skip ya. Kreatif banget, bu. Sangat kreatif ini. Yang konon sosiologi itu pelajaran yang serius ya, bu ya, mengenai masyarakat gitu ya. Sosiologi itu serius, materinya banyak, teorinya banyak, bu, yang harus saya baca atau apa, ngantuk. Ternyata enggak loh. Eh, bahkan ada yang bilang, kok sosiologi kayak bahasa Inggris? Aduh, itu anak. Ternyata enggak juga loh. Ini keren banget. Karena bahasanya ya yang sering ini. Keren banget nih sosiologi, kreatif banget untuk keluar dari lost learning ini ya, bu ya. Oke, baik, bu. Mencoba ya, kita tuh mencoba. Mungkin tidak sempurna ya, bu ya. Betul. Tapi kita udah mulai mencoba untuk mencari kebahagiaan di mata pelajaran kita sendiri. Oke. Yang penting bahagia dulu kan, bu. Betul, kitanya juga kalau kitanya semangat kan akhirnya nyampe ke anak ya. Betul. Sobat 97, jangan lupa bahagia, intinya. Bahagia dulu. Rasa bahagia dulu. Jadi nanti hatinya tuh jadi sudah mulai terbuka, menerima semua gitu ya, bu ya. Betul. Baik, bu. Pertanyaan berikutnya nih, bu, atau di perbincangan kali ini. Bu, bagaimana melihat reaksi siswa? Nih, ibu kan dengan begitu banyak cara gitu. Ternyata reaksi siswa kan beda-beda nih, bu ya. Betul. Nah, bagaimana reaksi siswa di pelajaran sosiologi ketika ibu sudah menerapkan semuanya nih? Untuk keluar dari lost learning ini? Ya, reaksi itu kan kadang bermacam-macam. Betul. Setiap individu menanggapinya berbeda. Tapi kita jangan putus asa, kita harus selalu memberikan stimulus. Supaya anak akhirnya sampai titik terendah kita itu, anak harus merespon gitu ya. Ya, suka atau tidak suka, anak harus mencapai target dari rencana pembelajaran kita. Betul. Jadi mohon maaf juga kepada siswa, kadang ibu juga galak ya. Galak menanggap itu untuk demi kebaikan dan target dalam pembelajaran sosiologi. Ada juga yang reaksinya sungguh menyenangkan, bahkan ada yang pernah belajar sosiologi. Justru ketika lintas minat ya, anak yang mengenal konsep-konsep sosiologi seperti yang paling mereka suka, dilakukan. Menyimpang. Kayaknya nyampe banget ya. Nyampe banget, yang sering dilakukan. Mungkin, mungkin ya. Sehujur jangan. Mudah-mudahan tidak. Sobat 97 mudah-mudahan tidak untuk berperilaku menyimpang. Kan memang remaja-remaja kita rentan banget ya ibu ya. Iya, kalau kita tidak memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur yang semakin hilang. Aturan-aturan yang semakin berubah. Bahkan ketika masuk dalam perubahan sosial, kita sudah masuk ke era modern. Itu mau tidak mau, itu ada konsep di mana kita itu, terutama di generasi muda itu ada toleran terhadap penyimpangan. Itu kan sebetulnya bahaya. Kita makanya harus menerapkan juga karakternya. Di sini kan ada kurikulum juga sudah mulai gencar ya untuk menerapkan bahwa udah karakter-karakter dan karakter. Maka sekarang ada profil pelajar Pancasila. Jadi memang menghadapi itu krisis. Krisis-krisis yang tadi loss learning itu ya. Krisis kepribadian, krisis prestasi ya ibu ya. Sekarang kan di gangguan SMA saja belum, Alhamdulillah katanya sudah mulai dikenal. Siapal lagi Bapak Kepala Sekolahnya. Betul, keren banget. Baiklah Bule, terakhir nih ibu, terakhir. Dari, bisa disimpulkan ya ibu ya, bisa disimpulkan bahwa memang pembelajaran sosiologi yang ibu terapkan. Saya yakin tidak sedikit yang sekarang sedang dibahas saja, tetapi masih banyak lagi strategi-strategi lain yang ibu sudah lakukan ke siswa. Untuk keluar dari loss learning ini, untuk keluar dari learning loss lah ya ibu ya. Untuk keluar dari krisis akan kemunduran ini. Ternyata kreatif sekali, keren banget. Ternyata sosiologi atau pembelajaran sosiologi bisa loh ya ibu ya, sekreatif ini gitu. Penggunaan teknologi juga bisa, menggunakan video-video ya ibu ya. TikTok kan. Yang saya dengar, ibu menggunakan TikTok, ibu menggunakan yang capcut. Salah. Salah. Ibu menggunakan capcut atau kanva dan lain-lain. Itu kan memang aplikasi-aplikasi yang memang familiar, yang memang sedang digandungi oleh remaja saat ini. Ibu lakukan penekatan tersebut gitu. Jadi anak belajaran sosiologi juga semangat gitu ya. Lalu ada juga, oh ternyata ada juga yang memang ada desainnya gitu. Ternyata bisa, sosiologi bisa menyentuh ya ibu ya. Betul. Menyentuh ke yang hobinya ngedesain pun bisa loh gitu. Dengan mendesain poster, mendesain komik gitu ya. Ternyata keren banget. Dan memang itu kreatif sekali ibu untuk keluar dari itu. Bu, bisa dikatakan untuk sosiologi kreatif ini bisa keluar dari loss learning ya ibu ya? Bisa nggak ya ibu ya? Bisa jadilah. Bisa lah ya ibu. Kita anggap sendiri aja dulu. Nanti kan ada yang membanta, ada yang enggak, ada yang mengkritik. Yang penting kan membangun kritikannya. Kita akan perbaiki. Betul. Betul. Baik. Apa sih ibu, pesan ibu nih? Terutama untuk guru-guru muda seperti saya, junior-junior yang lain atau calon-calon guru sosiologi. Untuk menghadapi masa depan nanti, mungkin nanti siswa akan lebih kreatif lagi atau lebih maju daripada kita ya ibu ya. Yang memang sudah usia, tambah usia, tambah memang yang seharusnya sih tambah usia, tambah kreatif. Tapi nyatanya memang ada, memorinya mulai penuh. Iya, ibu. Memorinya mulai penuh. Dan apa nih pesannya, ibu, untuk guru-guru muda atau calon-calon guru sosiologi? Sebetulnya mungkin bukan pesannya. Hanya kalau pesan itu kadang dikiranya menggurui. Berbagi, berbagi. Nanti rasanya kayak senioritas itu tua banget. Tua banget. Ibu nih, nggak mau dianggap tua. Nggak, nantinya cerianya hilang, bahagianya hilang. Kita jangan pernah bilang tua, katanya. Oke, muda? Pernah muda. Oh, pernah muda. Jadi untuk guru-guru muda itu sebetulnya untuk teknologi itu lebih kreatif. Justru saya yang belajar dari guru-guru muda. Tapi untuk menerapkan pengalaman untuk menciptakan bagaimana kepribadian siswa itu lebih kita ketahui, kita kenal di awal. Karena itu adalah tolak ukur anak itu memahami atau tidak, suka atau tidak, minat atau tidak terhadap pelajaran kita. Mungkin kita sharing. Dan kita sering lakukan ya. Aduh, Bu, ini gimana ya kalau kita untuk proses pembelajaran hari ini, gimana kalau pakenya ini aja, ini aja gitu kan. Jangan malu bertanya gitu ya, Bu ya. Saya bahkan ke siswa sendiri, saya mau belajar. Oke. Jadi tidak melihat usia ya, Bu ya. Jadi ke depannya mudah-mudahan guru-guru muda itu ya, karena sudah tidak diragukan lagi teknologinya, itu bisa menyampaikan hanya saja kita bisa menjaga emosi di situ. Sebagai guru itu harus lebih sabar, walaupun kadang kesabaran itu katanya ada batasnya. Dan yang muda itu masih bergejolak ya, Bu ya. Iya, betul. Seperti saya masih muda, tapi sering emosinya masih kadang-kadang suka tidak terkontrol begitu. Itu memang proses waktu aja, saya juga dulu pernah mengalami begitu, bahkan ada yang dicap galak juga. Mungkin karena saya kalau ngomong suka melotot kan. Tapi setidaknya kita lebih sabar, lebih mengerti dunianya mereka gitu. Keren banget. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita mau. Kita tidak boleh mengerti, ihh si anak itu harus pinter sosiologi, harus menguasai sosiologi. Kita bertahap dan anak juga perlu belajar. Oke, baik Bu. Untuk reaksi siswa, biasanya nih Bu ya, reaksi siswa setelah pembelajaran yang memang Ibu terapkan gitu. Biasanya kata-kata apa yang keluar, aduh menyenangkan nih Bu ya, ternyata sosiologi bisa. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar siswa? Bu keren banget ternyata sosiologi ya, ternyata seru ya belajar yang menggunakan kan Pak, menggunakan TikTok dan video-video yang lain. Nah itu kan bentuk langsung gitu Bu, penilaian siswa langsung. Bagaimana perasaan Ibu tuh pas mendengar siswa ada reaksi yang ternyata bagus ya gitu atau apa? Bagaimana? Ya pernah saya juga dengar ketika mencoba merefleksi gitu ya. Satu kata. Apa tuh? Bahagia. Wah! Bahagia yang memang ternyata sederhana. Disitulah saya bahagia. Bahagia. Berarti bisa dikatakan, berarti sosiologi kreatif bisa mengeluarkan kita dari loss learning ini. Bisa mengeluarkan dari learning loss lah. Sama aja dibolak-balik. Dibolak-balik. Loss learning. Oke. Baik Bu, berarti kita bisa mengungkapkan goodbye loss learning dengan sosiologi kreatif. Bagaimana? Bisa nggak Bu? Setuju kan ya Bu ya? Oke Bu, kita bareng-bareng ya Bu ya. Goodbye loss learning dengan sosiologi kreatif. Satu, dua, tiga. Goodbye loss learning dengan sosiologi kreatif. Wah keren banget kan sosiologi kreatifnya. Dengan yang dijabarkan dan yang dilakukan oleh Ibu Aning ini, Budhe ini yang kita miliki gitu ya. Keren banget Ibu, terima kasih atas ilmunya, atas sharing-sharingnya. Itu keren banget. Jadi pembelajaran sosiologi itu ternyata tidak terlalu, tidak selalu dianggap serius. Harus serius, harus mata harus melatot terus gitu. Harus ngeliatin materi, harus baca dan lain-lain. Ternyata memang kreatif dengan penggunaan-penggunaan teknologi, desain, dan lain-lain. Sehingga siswa sekarang untuk pembelajaran sosiologi itu banyak cerianya, banyak bahagianya gitu. Yang penting bahagia gitu. Jadi kita bisa mencintai pembelajaran atau kita bisa mencintai sosiologi gitu ya Bu ya. Untuk siswa atau untuk Sobat 97, perbincangan kali ini atau obrolan kali ini dengan Ibu Aning selesai sampai sini. Mudah-mudahan bisa diambil sebagai ilmu, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan lagi ya Bu ya. Kreatifitas lagi, mungkin yang dijabarkan oleh Ibu Aning sekarang tidak hanya di sini, tetapi masih banyak gitu. Strategi-strategi lain, begitu. Baik, baik Bu Aning. Udah, kita kan ada jargon nih sosiologi. Karena memang kita salah satu atau salah dua nih. Salah dua. Di antaranya anggota dari MGMP Sosiologi, Kabupaten Cirebon ya Bu ya. Tadinya sih mau manggil ketuanya, narasumber ketuanya. Belum sempat. Belum sempat. Masih sibuk ya Bu ya. Masih sibuk. Baik, kita sebarkan jargon sosiologi kita. Oke, oke. Salam sosiologi dengan kodenya gitu ya. Oke Ibu, satu, dua, tiga. Salam sosiologi. Bahagia selalu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SMA Negeri 1 Astana Japura Maju bersama, menjadi juara. SMA Negeri 1 Astana Japur SMA Negeri 1 Astana Japur